Hai untuk yang ini mas katanya Sampean dari dulu sampai sekarang nih belum pernah menemukan karakter yang seperti ini ya Iya bener sekali belum pernah dari sejarah sejarahnya CSA 35 apa ya kita bikin sab tidak seperti sekarang karena kita memang apa ya ideologinya itu untuk karakter ini Mas apa ada perbedaan diantara yang gen pertama sama yang generasi yang kedua ini itu karakternya karena perbedaannya oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di YouTube Putra Bungsu channel kali ini saya berada di markasnya yo production teman-teman masih di markasnya 35 ya CSA 35 teman-teman lokasinya di desa Maron Kulon kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo Jawa Timur ya salah satu pembuatan box custom ya box custom box speaker di daerah Probolinggo teman-teman termasuk yo ya yo production kali ini saya akan review sound systemnya ini sound dengan sistem spek balap ini teman-teman hehehe seperti balap ya ini perdana ya perdana pakai box para flek ini katanya hitungannya hitungan skemanya dari Pak Emir teman-teman Pak Emir Bandung ya nih Pak Pak Emir Widya dari Bandung itu box para flek cuman ini gak double ini ya untuk lubang anginnya yang ini versi single teman-teman itu nih ya untuk speaker ini pakai wisdom teman-teman nih ya pakai wisdom teman-teman kemarin kemarin orang itu tipenya w4 50 20 C ya tuh power handling 1000 watt teman-teman impedance 8 ohm nih frekuensi rangnya 440 41 sampai 1k has ya tuh 41hs sampai 1k has Hai ada empat speaker jadi ini perdana di yo production sebelumnya belum pernah garap box ini teman-teman Hai ntar lagi kita konfirmasi sama onenya Mas Cahaya itu untuk midlannya kali ini pakai midlan yang lawas teman-teman ini box middle yang lawas ya ciri khasnya CSA 35 ini warnanya ijo teman-teman Hai mungkin manut sama suhunya ya suhunya yang dimalang 35 pusat itu kan warnanya ijo teman-teman cuman ini ijo stabilo ya 10 in isi singgelan Hai tuh plus Twitter ya Bob model apa ini Mas yang middlenya Hai ini sebenarnya diambil dari titang adopsi dari kelasnya TV kelas TV Oke cuman luarnya sudah dikasih apa sistemnya tuh gitu teman-teman customnya sistemnya hampir mirip TW ya ini lubang anginnya ada di pinggir ini Oh iya tuh untuk speaker 10 in ada dua pakai dekso teman-teman terus Twitternya pakai yang lawas pakai akustik ada dua itu ada tiga ya masih tiga Pak ini double-nya ndak Oh single-nya ini si single teman-teman jadi dua Twitter nih bagian belakangnya ini teman-teman Hai ini ya Hai bok lawasnya yo production sebelumnya yang pernah dipakai sama Mas Dani ini kapan ini ini bok middle-nya ya untuk softwarenya karena masih baru belum dilubangi teman-teman Hai untuk tempat kabelnya ya jadi dari depan Hai untuk sonnya main berapa W nih Mas main 3w 3w cukup 3w saja kabel-nya high mid sama subwoofer ya ya oke terus powernya ini teman-teman pakai build-up sama umbro ya ini kolaborasi umbro nya 35 pusat sama build-upnya wisdom ini yang kelas TD teman-teman tipenya yang LX 10.000 TD untuk subwoofer ini per channelnya mengangkat dua speaker untuk sub kemudian yang ini 20 ampere stereo nih Mas stereo stereo dipakai semua tak enggak enggak dipakai satu dipakai satu channel untuk angkat middle-nya Mas ya dua speaker 10in terus yang ini 5 ampere besar teman-teman untuk Twitternya ya yang ini kemudian aksesoris sini pakai mixernya eh 35 pusat ini dan kalau kemarin 4 channel teman-teman terus dalam mesnya pakai rdw ya dp48 Oke ini kita tanya-tanya bentar sama Mas Cahyo ini gimana Mas sehat Mas Alhamdulillah sehat Alhamdulillah masih diberikan kesehatan teman-teman di dalam bulan Ramadan ini ya untuk puasanya gimana lancar Mas Alhamdulillah lancar lancar Mas belum pernah bolong gak biasa bolong Mas kalau gak berguna bisa berbicara belum pernah untuk biaya nih Mas sudah bis berapa kalau bikin Bob seperti ini Bob apa ini Bob para flag yang ini para flag gen 2 para flag gen 2 yang gen2 yang pertama itu kan yang dipakai pastu dulu ini yang kedua sudah desainnya seperti ini begitu untuk karakter ini Mas apa ada perbedaan diantara yang gen pertama sama yang generasi yang kedua ini untuk karakternya kalau perbedaannya kayaknya lebih padat ini lebih padat ini padat ini tapi sama-sama flatnya masa sama-sama flat sama-sama flat teman-teman cuman kalau yang lain yang pertama itu kan diambil krisen yang 21 oh gitu ini 18 yang ini 18 teman-teman Hai terus listriknya ini pakai apa ini jika pakai PLN pakai PLN yang 900 900 900 seumpamanya Mas ya kalau ada yang mau pesen satu paket siap bunyi spek begini mirip berapa kira-kira Mas untuk masalah satu paket itu kan kita enggak tahu speknya Mas ya kayak literinya kita mau pakai yang apa terus ada storynya breakernya pakai yang apa-kira seperti apa itu kan enggak enggak tahu kita ya tergantung pergantung selera ya Mas ya kita mudah sederhananya misalkan kita pakai TW kalau untuk sekelas TW ini tah itu TW yang original versi original kita bandel sekitar satu setengah juta satu setengah juta siap isi speaker ya Mas ya sudah siap isi speaker itu sudah dilengkapi bracket kemudian finishingnya sudah tekstur eh untuk greennya sudah custom bebas gitu teman-teman dengan harga 1,5 itu sudah bisa bisa dapat link re model TW hampir mirip build-up ya ya kita mirip-miripin mirip-miripin kalau contohnya ada Mas foto seperti foto itu ada ya ada-ada Oke nanti saya selipkan teman-teman videonya ya eh fotonya ada terus untuk yang ini Mas katanya Sampehan dari dulu sampai sekarang nih belum pernah menemukan karakter yang seperti ini ya ya bener-bener sekali belum pernah dari sejarah sejarahnya CSA 35 itu apa ya kita bikin sab tidak seperti sekarang karena kita memang apa ya ideologinya itu pengarah ke main clarity ya ya jadi untuk memenuhi clarity itu kayaknya untuk bok ini masuk gitu kita kemarin tuh tuning bok ini lihat di ibadansinya di 4 ohm kemarin Iya itu responnya sangat bagus sekali itu bawah sampai 35 35 35 itu sudah mulai roll-off atasnya itu sekitar 180 hampir 200an Oh gitu maksudnya sama sub-nya masih dapat ya masa ya sabnya itu bottomnya bagus dapet belumnya dapat juga gitu makanya kalau pakai sistem 3W kayaknya sudah cukup mumpuni sudah juga ya karena dari respon kita lihat impedansinya segitu itu sudah masuk sudah berarti kalau sudah frekuensinya atau impedansinya sudah rata ya dari low sampai sub-nya itu sudah bagus teman-teman tanpa pakai low juga sudah jadi untuk suaranya ya oke oke seperti itu saja ya entar lagi kita cek sound teman-teman kita dengarkan seperti apa untuk karakternya bok para flag ini dari Pak Emir hitungannya teman-teman Pak Emir Widya ya eh sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak ke ke Mas Cahaya sama-sama untuk putra musuh Iya semoga kedepannya tambah lancar terus untuk usahanya Mas amin kita dengarkan saja ya cek soundnya teman-teman sebaliknya untuk putra musuh kedepannya saya harap tambah jauh amin tambah kreatifitasnya tambah nambah dan apa follower apa mas gitu subscriber nah subscribernya itu numpuk amin harusan meningkat amin gitu oke kita dengarkan teman-teman cek soundnya nah 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton